Anjani, nanti kalau sudah besar, jangan jadi pendekar, ya? Sebab pendekar itu lebih mencintai pedangnya daripada suaminya. Lanjang. Danan Jaya harus membayar mahal untuk pembelotannya itu. Ampun, Gusti. Menurut hamba, sebaiknya kertama yang kita serang sebelum mereka siap. Cukup dengan seperempat angkatan. Kita pasti mampu menggulung mereka. Aku inginkan Adipati itu ditangkap hidup-hidup. Maaf, Kanda Prabu. Saya kira lebih baik memilih jalan yang paling sedikit memakan korban. Perang akan menghancurkan perdagangan dan pertanian rakyat. Sementara menurut laporan Tumenggung Gita Nyali, kehidupan rakyat kertamaaya cukup makmur. Bagaimana kalau Kanda Prabu mempercayakan tugas itu kepada saya? Apa yang akan ini dilakukan? Saya akan menangkap Adipati danan Jaya hidup-hidup tanpa mengorbankan rakyat. Hamba hanya membutuhkan satu pasukan, seratus orang, dan perbekalan selama lima hari. Aku selalu percaya pada Dinda. Kapan akan bergerak? Lusa. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon izin ikut. Sebab hamba mengenal kertamaaya. Hampir setahun lamanya hamba tinggal di sana. Tindakian santangnya akan menentukan. Mulai ikut atau tidak? Saya merasa tidak keberatan Kanda Prabu. Jika maaf, Anda akan melakukan kesempatan Dinda. Jika maaf, Anda melakukan kesempatan jelas, Wilur lupa untuk mempercayakan diri pambingan belakang yang berkendalian. Terima kasih. 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 Lalu, mau apa dia pulang? Mau apa? Ucapan apa itu, Kanda? Dia anak kita. Yang telah sekian tahun berpisah. Kemudian dia pulang. Dinda tidak mengerti. Hanya macam apa sebenarnya Kanda ini? Jangan salah paham, Kanda tidak ingin mendapat malu untuk yang kedua kalinya, Dinda. Kakak muharda. Ada apa, Den? Kakak muharda mau kemana? Saya disuruh. Saya disuruh Gusti Patih Haragani ke istana. Kakak muharda sering ke sana. Kakak muharda sering ke sana? Kakak muharda sering ke sana. Ya pasti. Semua kuda-kuda pilihan yang ada di sana, itu saya yang ngurus. Kang. Kang. Barangkali Kakang tahu siapa calon pengganti permaisuri Kakang Brahma. Belum ada. Belum ada. Karena Gusti Prabu masih sangat yakin bahwa beliau bisa menemukan Den Pitaloka. Itu sebabnya kenapa beliau belum berniat mencari penggantinya. Kenapa Kakang Brahma tidak berusaha mencarinya? Sudah. Bahkan puluhan prajurit dikirim untuk mencari Den Pitaloka. Tapi sampai sekarang, belum ada kabarnya. Memangnya kenapa, Den? Tidak apa-apa. Waktunya kurang tepat kalau kamu mau beranjang sana ke istana. Gusti Prabu sedang banyak masalah. Mungkin kedatangan saya malah bisa menghibur Kakang Brahma, ayah. Beliau raja kita, Lasmini. Kurang layak seorang abdi menyebut rajanya dengan sebutan Kakang. Kanda. Bagaimanapun Gusti Brahma kan pernah menjadi saudara seperguruan Lasmini. Wajar saja kalau dia terbawa memanggil dengan sebutan persaudaraan. Lagipula di rumah sendiri. Di mana pun kita berada. Kita harus menghormati raja kita dengan sebutan yang pantas. Sebab menyebut seorang raja dengan seenaknya akan mempengaruhi sikap dan pengabdian kita. Mengerti Lasmini? Apa salahnya, ayah? Kalau saya memberikan selamat pada orang yang pernah saya cintai? Tidak ada yang salah. Tapi tidak dalam waktu dekat ini. Dan tolong, jaga nama baik ayahmu. Ayah pikir saya mau apa? Saya sudah memiliki segalanya. Saya sudah menikah. Suami saya juga bukan orang rendahan. Seorang tumbenggung dari sebuah kerajaan besar, ayah. Lasmini. Ayah terlalu menghina saya, ibu. Jangan berlakukan saya seperti sampah. Yang hanya bisa menebar bau busuk. Lasmini. Ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak mau melihat kamu terhina. Kali ini, saya harus merasakan kehangatan dekatanmu, Kakang Brahma. Tidak. Tidak. Tidak... Tidak. 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 Kali ini, saya tidak boleh gagal Saya harus tempuh dengan cara apapun Putri Gusti Pati Aragani, mohon menghadap Gusti Prabu Kau tahu hari ini bukan hari penghadapan, bukan? Hamba sudah menyampaikannya Gusti, tapi beliau memaksa Hanya sebentar katanya, karena besok sudah harus pulang ke Pajajaran Hanya untuk kali ini kuizinkan Gusti Prabu berkenan menerima tamu Terima kasih Silakan Sampai jumpa Hamba mengucapkan selamat Atas pengangkatan Paduka sebagai Raja Madangkara Dan hamba juga berterima kasih Atas pengangkatan ayah hamba sebagai Mahapati Terima kasih, Lasmini Saya hanya menjalankan garis ketentuan Dewata Agung Terimalah sembah hamba sebagai Abdi Jangan berlebihan, Lasmini Saya tidak suka Sampai jumpa